Jean Pereira Sinapa is found dead in her car on Friday the 6th of April 1979 The murder immediately hit the front page of the newspapers Plot twist upon plot twist upon plot twist upon plot twist Aku bingung banget jujur Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Malam ini kita punya kasus yang sangat pfff Ini adalah kasus yang pernah menggemparkan Malaysia pada zamannya Dan kasus yang belum terpecahkan bahkan setelah 43 tahun Kasus ini melibatkan seorang beauty queen atau ratu kecantikan Malaysia Yang bernama Jean Pereira Sinapa Jean ini ditemukan meninggal dalam sebuah mobil dengan tusukan-tusukan di tubuhnya Tapi selama penyelidikan banyak banget kejanggalan yang ditemukan Yang membuat kasus ini dibilang sebagai salah satu kasus paling sensasional yang pernah terjadi di Malaysia Kasus yang satu ini bahkan ngingetin aku sama kasusnya Nicole Brown Simpson Kalau misalkan kalian ingat kita pernah bahas juga di Neror Karena backstory-nya yang gak kalah, gila Malam ini kita akan bahas bersama-sama di Neror Pembunuhan Jean Pereira Sinapa So without any further ado Stop senyum-senyum Cause she's about to go down Jean Pereira Sinapa inilah seorang perempuan Malaysia yang lahir tahun 1948 Jean ini cantik banget guys Maka itu selama hidupnya dia banyak banget mengikuti kontes-kontes kecantikan Atau bahasa Inggrisnya Beauty Pageant Jean bahkan pernah menjadi Miss Negeri Sembilan Miss Langor Dan menjadi runner-up nomor satu Miss Malaysia Karena kontes-kontes yang dia ikutin dan juga karena kemenangannya Jean ini jadi lumayan terpandang gitu di Malaysia Banyak banget orang yang tahu siapa dia Nah tapi ketika karirnya udah mulai selesai nih Di ajang kontes kecantikan Dia tuh memutuskan untuk menjadi seorang guru Di sebuah sekolah di Petaling Jaya, Malaysia Jean juga menikah dengan seorang ahli kimia Bernama Sinapa Siva Pakiam Dan dari pernikahan itu dia dikarir meniai tiga orang anak Sayangnya pada malam tahun baru tahun 1978 Jean sama suaminya tuh lagi naik mobil Dan mereka mengalami kecelakaan Sampai nyawa sang suami itu tidak bisa terselamatkan Sedangkan nyawanya Jean itu masih terselamatkan Walaupun di kecelakaan yang cukup hebat itu Dia tuh kelempar sampai keluar dari mobilnya Super scary Setelah ditinggal sama Sinapa, sang suami Jean itu masih tinggal sama ibunya Sinapa Bersama dengan tiga orang anaknya Di dalam rumah itu jadi ada Jean Tiga anaknya Jean, ibunya Sinapa Dan ada satu lagi Saudara laki-lakinya Sinapa yang bernama Kartikesu Nah mungkin entah apa yang terjadi di rumah itu Mungkin karena chinlock Or I don't know what happened Tapi Jean sama Kartikesu itu mulai develop feelings guys Mereka mulai menyukai satu sama lain Talk about family drama Tapi apapun yang terjadi nih Pokoknya mereka saling suka Dan akhirnya memutuskan untuk menikah Jadi Jean sama iparnya itu akan menikah Tapi bahkan sebelum keduanya ini menikah Kejadian yang sangat naas terjadi Sesuatu yang mengerikan terjadi pada Jean dan Kartikesu Ketika mobil mereka ditemukan Terparkir di pinggir jalan Dengan Kartikesu yang tidak sadarkan diri Di sebelah mobil dan Jean masih di kursinya Sudah tidak bernyawa bersimbah Dengan luka-luka tusukan Apa yang terjadi? Ini adalah kronologinya Jadi 6 April tahun 1979 Pukul 23.10 Jam 11.10 malam Dua temannya Jean itu gak sengaja Ketemu sama Jean dan Kartikesu Di lampu merah sebuah persimpangan Saat itu Jean tuh keliatan lagi duduk Dengan santai di sebuah mobil Yang dikendarai sama si Kartikesu Setelah lampu hijau menyala Mobilnya temannya Jean Sama mobilnya Jean itu ya Pisah haluan gitu Berjalan ke arah yang berbeda 30 menit kemudian Pukul 23.40 Dua karyawan Malaysia Airlines Menemukan sebuah mobil Terparkir begitu aja Di Underpass Federal Highway Yang sekarang dikenal dengan nama Terminal Sky Park Gak hanya mobil itu Mereka ngeliat ada orang Laki-laki dewasa yang tergeletak Di samping mobilnya Karena kaget Mereka langsung melaporkan hal ini Kepihak berwajib Polisi dan langsung Mereka meninggalkan lokasi Pukul 12.05 Polisi tiba di tempat kejadian Dan mereka langsung memeriksa Apa yang terjadi di sana Betapa terkejutnya polisi Saat memeriksa mobil tersebut Mereka menemukan seorang wanita Dalam keadaan terduduk Masih dengan sabuk pengamannya terpasang Sudah bersih badan Dan tentunya sudah tidak bernafas Mereka juga menemukan bahwa jelas Ada luka-luka tusukan Di tubuh wanita ini Dan yang lebih jelas lagi Mereka menyadari bahwa itu Famous beauty queen Jean Pereira Sinapa Dilakukanlah otopsi guys Dan menurut otopsi Jadi dokter tuh menemukan Ada dua tusukan Satu tusukan ada di atas dada Jadi dada kanan atas Sama dada kanan bawah Ditemukan juga Empat luka sayat Di lengan kiri Beberapa luka sayat Di jari tangan Dan dua luka Di bagian leher But the very nature Of these wounds Revealed to the police New and potentially vital information That the murderer Was not a professional killer The neck wounds Were probably Caused first He must have tried Okay, you know This is one way To kill the person That took off the throat Having failed in that He then Resorted to stabbing her And having succeeded In killing her With those two injuries He would have stopped Meaning to say that The person who was doing it Is possibly Not a trained assassin So he had to then Resolve to stabbing Which is what he did Karti Gesu yang selamat Dari kejadian itu guys Langsung dimintai Keterangannya oleh polisi Karti Gesu pun Memberi kesaksian Bahwa pada malam itu Dia sama Jean Itu sedang Dalam perjalanan Pulang ke rumahnya Yang terletak di Klang Setelah makan malam Di Petaling Jaya Di tengah perjalanan Karti Gesu tuh Pingin pipis Dia pingin buang air kecil Makanya Dia melipir gitu Ke pinggir jalan Saat dia buang air Tiba-tiba aja Ada tiga orang Yang menghampiri Karti Gesu Dan memukul Kepalanya Karti Gesu Dari belakang Setelah itu Karti Gesu sama sekali Tidak ingat Apapun yang terjadi Di sana Saat olah TKP Polisi tuh menemukan Banyak banget Di mana-mana Di kaca Di kursi Dan juga di bagian Tempat duduk penumpang Tapi yang aneh Tidak ada satu pun tetes Ditemukan di kursi Pengemudi Seorang alih patologi Yang memeriksa Dokter Krishnan Itu juga menduga Bahwa sang pelaku Itu mungkin Menyerang Jin Dari belakang Pelaku diduga Menjambak rambutnya Jin Terus menahan Bahunya Jin Menggunakan tangan kirinya Dan langsung Menikam dada kanannya Jin Nah di TKP Polisi juga menemukan Akhirnya tuh ada Sidik jari lain Selain miliknya Jin Sama Karti Gesu Tapi setelah diselidiki Ternyata sidik jari tersebut itu Milik salah satu temannya Jin Yang emang sempet naik Di mobil itu Sebelum-sebelumnya gitu Intinya guys Polisi tidak menemukan Sidik jari orang lain Selain Karti Gesu Sama Jin Which is kinda weird Don't you think? Nah disitu aja udah mulai janggal kan guys Kayak loh Masa gak ada Tanda-tanda Bahwa ada orang lain Malam itu Selain Jin Sama Karti Gesu Bukan cuma sidik jari Bahkan polisi gak bisa nemuin Apapun tuh kayak Cap sepatu Rambut Benang baju Apa kayak gitu yang bisa Membuktikan Emang malam itu tuh Ada orang yang menjahati Mereka berdua Apalagi Karti Gesu Bilangnya ada tiga orang ya Kenapa tiga orang ini gaib? Karena belum ditemukan Bukti-bukti apapun Akhirnya polisi pun Melebarkan penyelidikannya Gak cuma di TKP aja Sampai ke rumahnya Jin Dan Karti Gesu Betapa menariknya Plot twist pertama dalam kasus ini Di dalam kamarnya Jin Polisi tuh menemukan Ada 19 surat cinta Dari sinapa? Sama antan suami? Bukan Dari Karti Gesu pastinya? Bukan juga Surat-surat tersebut Ditulis oleh seorang dokter Bernama Narada Warna Surya Seorang pria Dari Sri Lanka Hmm You must be thinking Kayak oh berarti Ada seseorang nih Yang ternyata jatuh cinta juga Sama Jin Masalahnya Bukan cuma ada surat-surat Dari dokter Narada Tapi juga ada beberapa surat Surat yang ditulis oleh Jin Untuk dokter Narada Yang belum dikirimkan Yang berarti bahwa Jin Itu memiliki hubungan Spesial lainnya Dengan Seorang dokter ini Di salah satu surat yang dikirim Oleh dokter Narada Untuk Jin Itu Dokter Narada mengungkapkan Bahwa dia itu Berencana untuk menikahi Jin Setelah mendapatkan akses Ke surat-surat ini Polisi langsung kayak Kartiesu Kartiesas Oh ini dokter Narada yang nulis Iya Ini tulisan dokter Narada Ini tulisan dokter Narada guys Beberapa suratnya berisikan I would love to have you by me Every night Soft Warm And lively The whole of last night I relived the details Of our heart Loh Bentar Honeymoon Honeymoon siapa My darling Jinny I can think of every little detail Of your body Darling I caressed it Kissed it And I can remember Every little gesture Aku ngerasa kayak Aku mengganggu sesuatu gitu Kayak sesuatu yang Aku tidak boleh baca I can remember Every little gesture Act of love On your part When I think of them My pet My hunger grows My disgust grows as well So muncullah Satu motif yang bisa di underline If Kartiesu were the one Who murdered Jin Oke balik lagi ke kasusnya Selain temuan surat-surat cinta tadi Polisi juga menemukan Banyaknya Kejanggalan Dari kesaksiannya Kartiesu Jadi mereka mulai sadar nih Kayak kok yang diomongin sama Kartiesu Radar-radar Pertama Menurut dokter yang memeriksa Kartiesu pada malam itu Tidak ditemukan satu luka pun Di tubuhnya Kartiesu Termasuk di kepalanya Padahal kalau kalian ingat Kartiesu itu bilang bahwa Dia dipukul sama orang Tidak dikenal Kedua Saat polisi melakukan Olah TKP Polisi juga tidak menemukan Bukti apapun yang menyatakan Bahwa ada orang lain di sana Ataupun sempat ada orang lain di sana Selain Kartiesu dan Jin Ketiga Polisi juga menemukan Tas dan perhiasan Jin Itu masih ada di dalam mobil tersebut Untouched Yang kemudian dipercaya Bahwa Gak ada perampokan yang terjadi Karena tidak ada yang dicuri Keempat Polisi juga tidak menemukan Adanya bekas urin Di sekitar TKP Padahal Kartiesu dengan jelas Mengatakan bahwa Dia melipir Itu untuk buang air kecil Ditambah lagi Polisi itu dapat Satu pengakuan Seorang saksi lainnya Yang sempat melewati TKP Lima menit Setelah laporan pertama Yang dikirim sama Dua pegawai Malaysia Airlines Yang lapor pertama Saksi itu mengaku bahwa Pada pukul 23.45 Dia memang melihat Ada satu mobil putih Terparkir di pinggir jalan Tapi dia sama sekali Tidak melihat Ada orang yang terkapar Di sebelah mobilnya Nah dari kesaksian itu Polisi menduga bahwa Berarti kalau dua orang Yang pertama Nelfon bilang ada orang tergeletak Lima menit kemudian Ada orang lagi ngelapor Melihat gak ada orang disitu Berarti kan dia sempat Bergerak tuh Belum lagi polisi itu sadar Jadi waktu dicocok ini guys Dua orang yang nelfon pertama Pegawainya Malaysia Airlines Itu melaporkan Posisinya Kartiesu Itu beda Sama posisinya Kartiesu Pas polisi datang Saya mempunyai pelajaran Pada 11.15 Saya tinggalkan tempat kerja Pada 11.30 Dan saya mencapai tempat kerja Pada 11.45 Pada kemudian Keheng Saya melihat Ada kereta warna Park di sebelah Pada ruang Pada ruang Pada ruang Pada ruang Pada ruang Saya tidak melihat Ada kereta warna Pada ruang Pada ruang Pada ruang Bingung gak? Plot twist gak? Kalau sampai sini Jadi dia kayaknya Sempet kayak Kurang nyaman nih Posisinya Setelah berbagai macam Investigasi Itu dilakukan Polisi akhirnya menduga Bahwa nyawa Jin itu Diambil Atau dihabisi Oleh Kartiesu Diduga bahwa Kartiesu itu cemburu Setelah mengetahui Bahwa ternyata Jin itu Memiliki hubungan Spesial sama orang lain Jadi sengaja Dia bikin plan Untuk ngajak Jin keluar Terus pas pulang Dia nyari jalanan sepi Terus dia melakukan Aksinya Menurut para penyidik Aksi yang dilakukan Sama Kartiesu ini Sebenarnya bisa banget Dilakukan dalam Waktu 30 menit aja Dari 11.10 Sampai 11.40 Ditambah lagi Di deket TKP itu Emang ada sebuah Danau Yang diduga Mungkin aja Digunakan sama Kartiesu Untuk menghilangkan Noda darah Yang ada di tubuhnya Nah setelah Mendapatkan nih Keterangan dari Para saksi Barang bukti Dan juga Kejagalan-kejagalan Yang ditemukan sama polisi Akhirnya Polisi menangkap Kartiesu pada 26 April Tahun 1979 Tepat 20 hari Setelah kejadian Diperiksalah Kartiesu Di pengadilan Selama 38 hari Dan melibatkan 58 saksi Nah saat persidangan Berlangsung guys Ada satu saksi Yang sempat Menarik perhatian banget Saksi ini adalah Temannya Kartiesu sendiri Yang bernama Bandulanda Jayatilake Nah Bandulanda ini Memberikan kesaksian Dimana dia bilang 10 hari setelah Kejadian Pada 16 April Sesaat setelah Polisi itu Berkunjung ke rumahnya Kartiesu Bandulanda itu melihat Kartiesu yang berubah Tiba-tiba Marah banget Sampai Kartiesu ini Melontarkan Kata-kata Kata-katanya adalah The bitch did not deserve To live Wanita Itu Emang gak pantas Untuk hidup Nah dari Keterangannya Bandulanda ini Atas kata-katanya Kartiesu Akhirnya Kartiesu Didakwa sebagai Tersangka Atas kejadian Yang menimpa Jin Dan karena Kesaksiannya Temannya sendiri ini Dia dijatuhkan Hukuman Gantung Apakah ceritanya Selesai disini Tentu tidak Di awal aku bilang Bahwa kasus ini Belum terpecahkan Di penjara lah Kartiesu Tapi setelah Dua tahun Dia di penjara Tiba-tiba Si bestie Bandulanda yang tadi Menjebloskan dia Ke penjara Yang membuat dia Hampir digantung itu Muncul lagi Dan bilang Bahwa kesaksiannya itu Adalah kesaksian palsu Plot twist Upon plot twist Upon plot twist Upon plot twist Aku bingung banget Jujur Dia muncul Dan bilang bahwa Enggak kok Kartiesu Gak pernah ngomong Apa-apa Tentang jin Gitu kan Karena pengakuan Dia di awal Yang menjebloskan Temannya ke penjara Sekarang ditarik Akhirnya Polisi Atau pengadilan Sebenernya udah gak punya Bukti apapun Untuk menahan Kartiesu Kartiesu pun Dibebaskan Dari segala tuduhan Plot twist lagi guys Bandulanda Menjadi orang pertama Yang memberikan Kesaksian palsu Di Malaysia Dan akhirnya Diberikan hukuman 10 tahun Dan plot twist Yang terakhir Baru 2 tahun Dia menjalani hukumannya Bandulanda Kehilangan nyawanya Di penjara Alasannya adalah Tidak diketahui Dan intinya Selama 43 tahun Kasus kematian Dari Jean Pereira Sinapa Masih belum Terpecahkan Tidak ada yang tahu Apa yang terjadi Pada malam itu I guess Selain Kartiesu What do you think happened? Gimana caranya Dia pindah ke belakang Mungkin dia Pertamanya Kan dia bilang Kalau misalkan Dia bilang ke polisi Dia melipir karena mau pipis Mau pipis Mungkin alasan pertama Dia minggir Eh ini mau pipis Eh aku pipis dulu ya Keluar lagi ya Keluar Terus dia pindah Ke kursi belakang Keluar Kursi belakang Langsung nyerang dia Mungkin Atau dia kayak Aku ambil tisu dulu Dari belakang gitu Dari belakangnya Jean Dia ngambil ternyata TAK langsung TAK TAS Gitu Iya gak? Bisa Sebenernya satu-satunya Satu-satunya Suspek dalam Kasus ini Emang cuma dia kan Dan dia pasti Sebenernya paling masuk akal Kalau misalkan Jean ditusuk Sebenernya kalau misalkan Seat dia bersih Berarti kan Ada yang dudukin Seat itu Gak ada alasan Buat dia bersihin seatnya Kalau misalkan Dia nusuk dari belakang Dia bisa bilang Saya kan di luar lagi Abis di Pukul Jadi kalau seat yang bersih itu Berarti kan Ada yang ditupin Tapi di bajunya dia Kan sama sekali gak ada Nah itu yang menurut aku Tetep masih aneh sih Tapi dari sisinya Karti Gesu Like how did he carry out Murder Yang mana Yang dia pakai Nusuk-nusuk segala macam Sampai Tapi sama sekali Gak ada bekas Di tubuhnya dia Apalagi itu Malam-malam Mau dia di sungai Emang dia bawa Soclean gitu kan Enggak Karena dari pengacaranya pun Pihaknya si Karti Gesu Ini tuh gak mungkin 30 menit selesai Meskipun disitu Ada danau Bolak-balik Itu tuh gak mungkin Nah juga kan Maksudnya kayak ada orang Yang sempet ngeliat dia Terkapar gitu kan Walaupun ya Ada juga yang gak ngeliat Dia terkapar Tapi kan gak mungkin Dia bolak-balik gitu Pasti dia takut lah Ada orang ngeliat Kok tiba-tiba dia bangun gitu Tiduran lagi Pusha push rank Lama nih Gede yang lewat Gede yang Satu game dulu Satu game dulu Oh gak ada yang lewat Bersi di sini Iya kan Gimana menurut kalian Erroris Apakah ada yang pernah mendengar Atau mungkin Erroris-nerroris dari Malaysia Did you guys hear an extra detail To this story Apakah kalian pernah mendengar Kayak oh Tapi ternyata ada kesaksian ini Yang kita gak include Di video kali ini Boleh banget Kalian tulis di bawah Diskusi-diskusi Pasti diskusi-diskusi On the street Lebih seru gak sih Mungkin orang tua kalian Tante, om Kakak-kakak kalian Yang pernah mendengar Tentang kasus ini Boleh banget Diceritain di bawah Anyways itu tadi Lala kasus mengerikan Jin Perera Apa take away Yang kalian dapatkan Dari video kali ini I guess The main take away Adalah Jangan bermain api Jika tidak mau Terbakan Aku dari tadi Jangan selingkuh Jangan selingkuh Jangan selingkuh Kalau tidak mau mati Tidak mau mati cepat Belum menduk itu Jangan deh Jangan Jangan deh Bermain Dengan Hati Hati-hati Bermain Api Cinta Apa pesan moral Yang kalian dapatkan Dari kasus ini guys Coba komen di bawah Siapa menurut kalian Yang bertanggung jawab Atas kematian Dari Jin Dan apa kasus-kasus lainnya Yang kita harus banget Bahas Di Neror Coba komen di bawah Jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Buat ketemu kalian lagi Bye-bye Serem ah Dan kasus apa lainnya Kasus lainnya Apa sih Kasus Apa kasus lainnya Bener Yang bernama Jin Pereira Salah Bener Sayangnya Pada malam baru Tahun 1978 Jin sama suaminya itu Apa Malam tahun baru Emang aku bilang apa Malam baru Malam baru Malam baru tahun Ini mengalami kecelakaan Yang meranggut Meranggut Sedangkan Jin masih terselamatkan Pada saat itu Walaupun dia tuh Kelempar dari mobil Saat Saat olah TKP Dokter itu menemukan Eh dokter Ngapain dokter Olah TKP Ada surat-surat cinta Sebanyak 90 pieces 90 Sorry Tiba-tiba Diduga bahwa Karti Gesui Tersulut Api Asmar Amarah Cemburu Cemburu